Assalamualaikum Halo teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini semuanya Semoga dalam keadaan sehat Dipermudah segala urusannya Dilancarkan litenya Amin Jangan lupa untuk selalu bahagia Dan selalu bersyukur Semoga kita semua dalam jindungan Allah Amin Jangan lupa Untuk selalu bersyukur Semoga ibadah Puasa kita itu Diberi kesehatan, kelancarannya Dipermudah dari segala urusannya Rizkinya juga ya teman-teman Bagi yang mengerjakan ibadah puasa ya Semoga kita semua selalu ada Dalam videonya Allah SWT Nah di video KU ini Ini akan mengalah Bahan-bahan seperti ini Menjadi menu yang sangat enak banget Dan cocok banget Untuk kita berbuka puasa Karena disini ya kita itu suka Kalau buka puasa itu Makanan takjil-takjil itu Seperti kayak gorengan-gorengan kayak gitu ya Jadi kita harus butuh sayuran juga ya Teman-teman Semoga ya videonya bermanfaat Nah jangan sikip-sikip ya teman-teman Nah disini Ini udah sediain bahan-bahannya Dan ini bahannya teman-teman Disini ada ceker Ini ceker ayam kampung ya Sengaja saya pakai ceker ayam kampung Supaya Kalbunya itu banyak Jadi bisa bikin buat kita vitamin ya Dan ada basho Juga ada udang Nah teman-teman Terus Disini ada bahan campurannya Ini sayurannya ya teman-teman Ini untuk sayurannya sih Opposional teman-teman Kalau nggak ada juga boleh Pakai yang ada aja ya teman-teman Nah ini bahan-bahannya Disini ada wortel Ada daun bawang Ada buncis Ada oyong Dan juga kol Juga tomat ya teman-teman Untuk bumbunya simple banget teman-teman Tapi disini enak banget Pakai aja bumbu seperti ini Disini saya ingin menggunakan Bawang merah Tiga ya Ini tiga buah Cuman ini Copot aja ya Karena itu Terbelah dari yang satu Dan ini bawang putihnya dua Kemudiannya dua putih ya Itu Untuk tambahannya pakai raiko Boleh juga pakai masako Atau kah Kaldu-kaldu yang lain ya teman-teman Nah jangan lupa Ini buat penyedap Ini merica ya Ini enak banget Kalau bikin sayuran Sayuran Sayur-sayur gini Pakai merica ya Jadi ada sedikit Anget-angetnya Dan ini kalau di jamur Ini setengah sendok teh ya teman-teman Gak terlalu banyak Karena saya pakai Raiko ya Jadi udah ada buru dari raiko Dan ini garam ini Setengah sendok Lebih ya Setengah sendok teh ya Nah yang pertama-tama Saya akan rebus Untuk Cekernya ya Nah ini siapin saya panci ya Buat rebus ceker Tunggu nyampung gedeh aja ya teman-teman Baru bisa masukin Untuk kortelnya Saya akan potong-potong Teman-teman Potong Bulat-bulat aja ya teman-teman Tapi Seperti biasa ya teman-teman Yang baru menemukan Channel Eni Asgar Mohon dukungannya Dengan cara di subscribe Like and comment Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Biar Eni selalu bersemangat Membuat video-video Yang lainnya Dan teman-teman juga Jika ada Apa namanya Video terbaru dari saya Bisa tahu ya Nah seperti itu ya teman-teman Dan yang udah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Yang Suka Membagikan video saya Ucapkan banyak Terima kasih ya Alhamdulillah Kebaikan teman-teman semua Dukungan teman-teman semua Sangat-sangat membantu Buat saya ya Tanpa Kalian ya Saya Belum Tentu ya Nyampe sejauh ini ya teman-teman Terima kasih banyak ya Semoga kebaikan teman-teman semua Dibarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbah Alam Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Ini seperti ini Dan saya akan lebih awal Masukin wortel sama cekernya ya teman-teman Ini untuk buncis Sudah saya potong ya teman-teman Seperti ini Dan Yang lainnya juga sama Potong-potong aja ya Ini oyong Jadi Kita itulah membutuhkan sayuran ya teman-teman Saat puasa Berbuka puasa Apalagi sahur ya teman-teman Jadi Buat Kayak vitamin-vitamin ya Harus ada nutrisinya juga ya Dari sayurannya Seperti ini ya teman-teman Dan teman-teman Di saat perbusan Ceker atau kawapel Darangnya boleh dimasukin ya Seperti ini ya teman-teman Jadi untuk bahan-bahannya Boleh diiris-iris ya teman-teman Sambil menunggu Ceker Dan wortelnya empuk ya Nah setelah itu Bumbunya Saya akan ulok ya teman-teman Saya akan ulok dulu Nah teman-teman Ini diulok ya Jika teman-teman tidak punya ulokan Boleh juga untuk di blendernya ya teman-teman Ini pakai bumbu Seperti ini Saya menik Itu enak banget teman-teman Wangi ya Emang terlihat Semerhana banget teman-teman Nah teman-teman Di sini Saya menyediakan Tapeponnya Untuk menggoreng Minyak sedikit aja ya Nah Lalu udah panas Masukin ya Goreng Nyampai matang ya Nyampai kuning kecoklatan ya teman-teman Nah ini udah matang Pula dimasihkan ya teman-teman Ini udah Kuning kecoklatan Nah teman-teman Jika udah matang Hortel sama Cekernya boleh dimasukin Oyong, buncis Dan juga kol ya Dan masukkan juga Baso sama udang Nah teman-teman Ini udah Mau matang ya Boleh ditambahkan Bumbu-bumbunya Ini Kaldu jamur Dan Lada Bubuk Udah dimasukkan ya Dan untuk Ini Bumbu yang digoreng Udah dimasukkan juga teman-teman Masukkan juga tomat Juga daun bawang ya teman-teman Dan Raiko Ini raikonya masukin Lalu diaduk teman-teman Nah jika udah diaduk Semua udah Menjadi satu Api boleh dimatikan Nah teman-teman Kalau emang tidak puasa Ya boleh dikoreksi Untuk rasa ya teman-teman Tapi Kalau Untuk ukuran saya sih Kayaknya udah Udah pas banget ya teman-teman Untuk rasa Tapi balik lagi Ke selera masing-masing Ya teman-teman Nah setelah ini Siap disajikan ya Nah teman-teman Setelah saya Sajikan Hasilnya Seperti ini Ini seder banget Mantap banget Semoga Menjadi Inspirasi Buat para Bunda di rumah ya Jangan lupa untuk Mencobanya Karena ini Sehat banget Untuk Kita berbuka puasa Atau kan Saat makan sahur Ya teman-teman Semoga Bermanfaat Terima kasih Udah nonton Dari awal Nampai akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.